Halo, ketemu lagi dengan Bunda Didi Kali ini aku membuat salah satu kue tradisional khas Jawa Tengah Jogja, Semarang, dan sekitarnya ada semua Ini namanya jadah Jadah itu, kalau di Jogja biasa disajikan dengan tahu tempe bacem Jadi oleh-oleh khas, kaliurang Atau kalau di kampungku ya ada, biasa untuk hajatan Kalau di Semarang, biasa disajikan dengan wajib untuk hajatan, untuk syukuran, dan lain-lain Nah, cara membuatnya mudah banget Ini kita rendam dulu, ini ketan, 1 kg Kita rendam selama minimal 2 jam ya teman-teman Agar lebih lemes dan mudah untuk dikukus Oke, selanjutnya kita tiriskan dulu ya Nah, ini udah aku tiriskan Nah, ini kebetulan aku pakai ketan nih, pecah-pecah seperti ini Karena ini ketan fresh, tuh bukan langsung ya istilahnya Kemarin ada tetangga aku di Jogja yang dia paten beras ketan Terus ini sendiri, ngiling sendiri gitu Jadi agak pecah-pecah gitu Tapi aku suka, karena lebih fresh dan juga lebih legit Selain baru, ketannya juga ketan lokal lebih enak gitu loh Untuk kue-kue tradisional Kan sekarang di pasaran banyak juga ketan impor ya Aku sering bikin pakai tuh kurang mantep rasanya sih Jadi kalau teman-teman mau bikin, coba cari di pasar televisional tuh Ketan ke yang lokal gitu Beras ketan yang lokal Oke, ini aku udah panasin air Sekarang kita kukus ya ketannya ya Yang udah direndam dan ditiriskan tadi Ini kita kukus sekitar 20-30 menit Sampai setengah matang Terus kita tutup Nah, ini udah 20 menit Kita cek ya Oke, seperti ini Kanya ini udah agak bening ya teman-teman Seperti ini Kalau tadi kan ini udah setengah matang seperti ini Terus kita angkat Lalu kita campur kelapa ya Sama garam Oke Kita matiin dulu Satu kilo itu kelapanya Satu butir ya teman-teman Ini aku langsung campur disini Karena nanti pada akhirnya akan dikukus juga lagi Jadi aku campur aja disini Biar praktis dan cepat Ini tadi garam Apa? Kelapanya Jangan lupa dikasih garam dulu Aku tadi kasih sekitar 2 sendok teh dulu Nanti kita cicipin ya Nah, ini dicampur sampai rata Terus nanti kita kukus lagi gak matang Lalu nanti kita jojoh Tau jojoh gak teman-teman? Di Apa namanya? Ditumbuk Tapi bukan dengan kekuatan Tapi dengan apa ya Ditusuk-tusuk Jadi Pakai alu Biasanya kalau ini ditusuk-tusuk Dengan tenaga Jadi bukan Kalau dipukul-pukul kan capek ya Namanya dipukul Tapi kalau di jojoh itu kayak di Nanti tak tunjukin ya Dijojoh itu seperti apa Nah, jumpah gak apa-apalah Yang penting praktis Oke, seperti ini ya Diaduk Diaduk rata Terus kita kukus lagi Nah, ini udah Aku campur dengan kelapa Aku udah cicipin Rasanya Itu udah pas sih 2 sendok teh garam Dicampur dengan kelapa Kemudian kelapanya Dicampur dengan ketan yang Tadi dikukus Setengah matang Selanjutnya kita kukus lagi Hingga matang Baru nanti kita jojoh ya Oke, seperti ini Sudah matang Ini udah aku buka tutupnya Jadi Matang tapi masih perlu ya Teman-teman Agar jadahnya tidak lembek Ini udah matang Tinggal kita jojoh Nah, ini udah aku siapkan Dilumpang Terus Dilapisi plastik ya Nah, di jojoh itu ditumpuk gini Tapi perlahan Tanpa gak usah dipukul-pukul gini Gak usah Gak perlu Tapi ditusuk-tusuk gini Nah Ini akan Lihat Dan halus Tanpa capek gitu loh kita Kita lakukan terus Sehingga Menjadi jadah yang Lembut Sesuai selera lembutnya Ini gampang kan teman-teman Ini kalau ketan jawa Gampang banget Ini pulen Kalau pakai ketan yang Impor Kadang Udah kelembean gitu Udah Lengket-lengket Kalau ini gak Pulen ya Kelihatan pulen ya Nah Lakukan hingga Sesuai selera Lembutnya Kalau gak ada lumpang Pakai itu juga bisa Ulkan Jadi inget jaman kecil Kalau bantuin dulu tuh Ini seru Kalau ada hajatan Rame-rame Sama tetangga Kiri kanan Bikin jadah Bikin wajib Seru Ini sampai halus ya Santai aja Ditusuk-tusuk Ini aja Biar gak capek Kalau mau kuat Boleh tangan dua Aku mau lebih cepat Kita haluskan Aku ambil plastik dulu Oke Kita ratakan ya Ini nanti Ini aku kasih contoh aja Sedikit dulu Haluskan Ini tinggal kita nanti Potong-potong ya Kalau udah dingin ya Teman-teman Kalau mau membuat jadah yang untuk Sama tempe bacem Itu bisa di Langsung di Apa namanya Dibentuk Langsung dibentuk Bulat-bulat gitu Oke Ini udah jadi satu Oke jadahnya seperti ini Tinggal kita potong-potong Sesuai selera Aku mau goreng Jadi aku mau potong Ini Serau Seperti ini Oke Kalau pakai pisau Pisaunya dialasin Sama Plastik bisa Tapi punya aku ini Aku pakai gunting Dan guntingnya Aku oles sedikit minyak Jadi aman Pakai gunting apa aja Gunting pizza Nah ini Terus aku mau potong lagi Serong Seperti ini Oke diiris seperti ini Atau sesuai selera Terus kita goreng ya Atau dibakar juga enak Oke kita angkat dulu Yang udah matang ya Nah ini dia Jadah gorengnya Sudah siap Teman-teman Sajikan dengan Serun Atau polosan juga enak Sesuai selera ya Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Terima kasih.